Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine Kembali berjumpa dengan kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri menarik Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ritual ilmu melenyapkan diri Di puncak Gunung Dempo Gunung Dempo tetap sunyi Semilir angin barat senja itu meniup dedaunan pepohonan angsana Kami bersebelas terbuai oleh lembutnya bayu Tak ayal membuat mata kami menjadi mengantuk Tetapi kami tidak boleh tertidur Jika tidur, maka kami semuanya akan binasa Harimau pentera akan menerkam kami Daging lembut kami akan menjadi santapan si Raja Gunung itu Tidur berarti mati Pegi Kilangit Sabana, guru spiritual kami mengingatkan Kilangit Sabana tidak lain adalah pemegang ilmu linui Tapa debu yang bernama Hamid Jamaluddin Sebutlah begitu Seorang mantan perwira tinggi angkatan darat Yang mampu menghilang, melenyapkan diri dan terbang bagaikan debu Jantungku berdetak hebat pada saat hujan batu turun menimpang sana Batu-batu kali sebesar kepala jatuh dari langit Hujan batu Hujan yang tidak lazim terjadi Dan dialami oleh kalangan praktisi supramistik Termasuk aku, seorang yang lemah dan pakir yang telah 20 tahun memasuki lama mistik Dunia supranatural yang belakangan dianggap gila oleh sebagian keluarga aku Hujan batu itu ternyata adalah sinyal gaib dari kaki langit Bahwa usaha itu mendapat restu dan siap dilaksanakan pada malam yang telah ditentukan Yaitu Selasa Pahing pukul 24.00 Tanggal 4 Januari, beberapa hari setelah heboh perayaan malam tahun baru Masehi Dimana kami semua sudah standby di atas gunung Dempo Gunung yang berketinggian hampir 3000 meter dari permukaan laut ini Sebenarnya aku dilarang keras oleh ayah dan ibuku untuk belajar ilmu kambayan sugi yang ini Sebuah cabang ilmu mistik yang bukan cuma mampu melenyapkan diri sendiri Tapi juga mampu masuk ke alam gaib Alam ayunan Rahman Lalu mendapatkan kunci pintu alam bangiang garaeng Alam debu Suatu dunia setengah nyata dibalik dunia nyata Alam bagiang garaeng itu adanya di atas gunung Dempo Pagar alam Sumatera Selatan tempat dimana kami melakukan pertapaan Sebagai seorang guru besar Universitas Mahayana Semarang Katakanlah begitu Yang mengutamakan hal rasional di dalam kibrah kerjanya Maka ayahku sangat tidak menyukai dunia mistik Dunia mistik baginya adalah klenik Dunia rasional yang menggiring seseorang menjadi gila Sinting Benar-benar sinting kami nantinya Kata ayahku saat mengetahui bahwa aku akan masuk ke kelompok Raju Talam Komunitas pelaku gaib yang menjadikan daerah Sumatera Selatan sebagai basis utama Tidak papa Saya harus berangkat ke gunung Dempo Dan apapun yang akan terjadi akan saya hadapi di sana Hal ini sudah menjadi konsekuensi logisku Sebagai seorang praktisi supranatural Disisku saat ayahku mencegat aku untuk berangkat Begitu juga dengan ibuku Hingga dia menangis Menghimbau agar aku tidak berangkat ke daerah sangat berbahaya Dan baginya mengerikan itu Aku menghambur mencium kaki ayah dan kaki ibuku Aku sangat memohon restu mereka berdua Memohon izin mereka Yang terpenting aku sangat memohon doa dan mereka Agar usahaku berhasil dan aku pulang dalam keadaan selamat Karena tekadku membaca, membatu dan hatiku sudah bulat total Maka kedua orangtuaku akhirnya melepaskan aku Mereka mengizinkan dan memberiku restu untuk pergi Aku pun segera meninggalkan rumah kami di Jalan Kartini 569 CC Semarang Dan aku buru-buru Dan aku buru-buru menghambur Melesat ke Bandara Adi Sumarmo Lalu terbang ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Lanjut ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin di Kota Palembang Dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin Talang Betutu Aku menyewa taksi sedan Toyota Altis Berjalan selama 4 jam Melewati jalur 300 km menuju Pagar Alam Lahat Setelah sampai di Kota Pagar Alam Aku menyewa sepeda motor untuk naik ke kaki Gunung Dempo Di Blok Timur Cilpilak Sudah menunggu 5 teman dari Brunei Darussalam 2 teman dari Malaysia Dan 3 teman dari Australia Mereka sudah memasang tenda dan menjadikan Blok Cilpilak Sebagai perumahan darurat Hingga hari ritual sakral itu datang Setelah 2 hari kami dibarak Barulah pemimpin sekte datang Hamid Jamaluddin Seorang tentara berpangkat jenderal bintang 2 Purnawirawan Pemimpin ritual Seseorang yang punya kemampuan mistik mempuni Punya ilmu pecah jiwa Ilmu Linui Dan pemegang pintu keilmuan Mahaguru Supranatural Jawa Mantra Jenderal Pensiunan Hamid Jamaluddin Adalah tentara yang mampu menghilangkan Melenyapkan dirinya dan membuat panik para musuh Saat dia perang melawan Fretilin di Timur Timur tahun 76 lalu Sudah ratusan serdadu Fretilin mati di tangannya Dan jantung musuh itu dia makan dengan sadis Jantung itu dimakan supaya semakin ganas dan berani masuk ke kantong musuh Dan beringas untuk menghabisi dengan dingin Jika tidak, tentara kita akan menjadi takut Bahkan banyak bola yang disersi di Timur Timur Karena takut menghadapi serdadu Fretilin yang ganas juga sadis Kini setelah berhasil menghancurkan serta membuat Fretilin menyerah dari Timur Timur Masuk ke pangkuan Indonesia Barulah saya meninggalkan kebiasaan Jantung manusia itu dan saya bertobat Ungkap Pak Jendral Hamid Jamaluddin Yang membuat saya terkagum-kagum kepada Pak Hamid Jamaluddin ini Dia tidak datang dengan pesawat atau kendaraan apapun ke Gunung Dembo ini dari Jakarta Tetapi dia datang dengan ilmu ringan tubuh Terbang dari Jakarta menyeberang di atas Kepulauan Seribu Lalu terbang ke pagar alam Sumatera Selatan Ilmu Pak Hamid Jamaluddin sangatlah tinggi dan linuih Namun dia tidak pernah menyombongkan diri Dia adalah seorang yang sangat sederhana Bersahaja, merendah dan tawadu Tingkat sifat pasrah, berserah diri dan bergantungnya kepada Allah Azza wa Jalla begitu tinggi Dia seorang sufi sejati Yang sangat dekat dengan Allah Dan sangatlah mencintai Allah melebihi siapapun Mungkin kedekatannya itu dapat mendekati Walau tidak sama dengan kedekatan para Rasul kepada Allah Azza wa Jalla Namun Pak Hamid Jamaluddin tidak pernah sedikitpun mengungkap kedekatan itu Tidak sekalipun dia membuka rahasia Bagaimana dia berulang kali bertemu dengan para wali Dengan para Rasul di dalam ritual sakralnya Di kamar gelapnya Di rumahnya yang besar di Menteng, Jakarta Pusat Karena kedekatannya dengan para malaikat pula Atas izin Allah Maka Pak Hamid Jamaluddin mengetahui apa yang tidak diketahui banyak orang Dia mengetahui apa yang orang lain tidak tahu Dia sangat tahu apa yang orang lain tahu Maka itu ilmu roh Sa'durungi Winara Ilmu mengetahui sesuatu yang akan terjadi di depan Ramalan Dia sangatlah ahli Pak Hamid Jamaluddin banyak mengetahui apa yang akan terjadi di depan Contoh soal ramalannya tentang kejatuhan Pak Harto Dimana saat itu Pak Harto sedang kuat-kuatnya Membuat banyak pejabat tercengang Saat dia katakan bahwa Pak Harto akan jatuh dengan modus mengundurkan diri Gerakan mahasiswa akan menduduki parlemen Dan menjadi huru-hara besar di beberapa kota besar di Indonesia secara serempak Hal itu diungkapkannya pada Desember 1997 Dan setahun kemudian Apa yang dikatakannya adalah benar adanya Di beberapa kota terjadi bakar-bakaran Huru-hara Dan Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden Contoh soal lain Ramalan yang sangat citu sebelum tsunami besar melanda Aceh Dimana sebulan sebelumnya Pak Hamid Jamaluddin melihat gempa besar di ujung Aceh Dan gempa itu meledakan ombak besar Lalu mematikan ratusan ribu nyawa manusia Hal itu diungkapkannya kepada beberapa menteri Tapi menteri tidak percaya ramalan itu Begitu benar terjadi Barulah menteri itu sujud mencium tangan Pak Hamid Jamaluddin Hingga sekarang Pak Hamid selalu dimintai pendapat tentang beberapa calon pemimpin dunia oleh para menteri Kami semua mendengarkan ramalan-ramalan Pak Hamid sebagai sebuah kelakar Dia menyampaikan apa yang dia lihat di depan nanti Sebagai sebuah percandaan Tetapi dari percandaan itu Kami semua menyimak Apa sebetulnya yang akan terjadi Yang menjadi inti dari pembicaraannya Terkadang Pak Hamid Jamaluddin memberikan kultum Hotbah-hotbah dengan cara yang bersahaja Sederhana Dan mengenal di hati kami semua Apabila teman dari Australia tidak mengerti Maka Pak Hamid akan menerangkannya dengan bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya sangatlah pasi dan lancar Begitu juga dengan bahasa Jerman, Jepang, Belanda, dan bahasa Spanyol Teman-teman dari Australia tertarik kepada komunitas ini Karena sosok Pak Hamid Jamaluddin yang sakti Mereka yang jauh-jauh datang dari Sydney itu Ingin menggali ilmu tradisional warisan bangsa Indonesia Yang hingga sekarang ini sudah nyaris punah Ilmu gaib warisan masa lalu bangsa Jawa dan bangsa Melayu Indonesia itu Nyaris hilang Dan mereka yang datang dari Australia itu Ingin memindahkan ilmu itu ke negeri Kanguru Tanggal 4 Januari, hari Selasa Pahing Ritual sakral dimulai Kami melakukan upacara gaib itu di tengah malam Tepat pukul 24.00 di atas Gunung Dempo Rasa dingin menggigit segujur tubuh Kami semua pada mulanya menggigil karena kedinginan Namun ajaib Setelah mengambil wudu Kami keluar tenda dan berkumpul di bawah pohon kayu tembesu umur 5.000 tahun Di blok Pangkiliang Di lima level di atas perkemahan kami Rasa dingin tiba-tiba lenyap Dan tubuh pun berubah menjadi hangat Walau udara pegunungan tentu sangat dingin Hanya 8 hingga 9 derajat Celcius Sesuai petunjuk yang tertera di termometer Semua anggota dituntut untuk bersih hati kepada sesama manusia Bersih hati kepada Allah Azza wa Jalla Lalu memusatkan konsentrasi kepada kekuasaan Kekuatan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kami semua diminta untuk meninggalkan sifat lahiriyah duniawi Namun masuk ke alam antah sukma Alam antah berantah yang selama ini aku tidak tahu sama sekali ada alam dekat bumi Namun tidak terlihat dari bumi Alam itu adalah alam ayunan rahman Alam surga tepi dunia Surga percobaan sebelum nanti surga sesungguhnya di akhirat nanti Ketika Jenderal Hamid Jamaluddin menepukan tangannya Kami semua membuang pikiran Lalu melepaskan pikiran itu menuju satu titik Titik 0 Titik dimana semuanya merasakan Seakan kembali ke dalam rahim ibu Mantra-mantra linui yang diberikan Jenderal Hamid Jamaluddin Kami baca dan hayati secara seksama Saat itulah roh kami keluar dari jasad Dan kami menyatu terbang di dalam gelap Di dalam dingin Dan cuaca pegunungan yang sangat lembab Semua itu kami dapat rasakan Bukan dapat dilihat Namun semua menemukan pengalaman yang sama Pengalaman batiniah dan rohaniah yang sekaligus bersatu padu Kami merasakan berpegangan tangan Dengan sosok Pak Hamid Jamaluddin Yang memimpin di bagian terdepan Seperti seorang imam di dalam sholat Sebagai makmum Kami mengikuti dari belakang Dan kami terbang entah arah kemana Tak ada satupun di antara kami yang tahu Kecuali Jenderal Hamid Jamaluddin Setelah beberapa jam terbang Kami menemukan sinar kuning kemerahan Matahari yang memberikan biaya sinar dari timur Bola dunia terlihat bulat Dan sinar itu semakin terang dan terang Sehingga kami melihat bulakan gelobu bumi yang utuh Selain nampak gambar daratan dan laut Samudera Kami juga merasakan betapa anggunya dunia Bumi Alam fana yang akan hancur pada hari kiamat nanti Lalu kehancuran itu akan membinasakan seluruh makhluk Seluruh yang bernyawa akan mati Hancur total oleh mega dahsyatnya bencana Sebagai alasan Allah SWT untuk menciahkan hari kiamat Apa yang tertangkap oleh mata Ternyata lebih dahsyat Jauh dibandingkan dengan apa yang ditangkap oleh rasa Semua berjalan dan bergerak dengan rasa Hati, jiwa Ruh yang lebih mulia dan yang mulia Lebih nyata dan pada apa yang dilakukan dengan penglihatan mata Maka itu kami semua tidak merasa aneh lagi Bahwa seseorang yang matanya dibutakan oleh Allah Karena kecelakaan atau suatu penyakit Allah akan membukakan kepekaan rasa Indra keenam Bahkan indra ketujuh yang super tajam Mampu memandang lebih jauh, lebih tajam daripada apa yang secara fisik tertangkap oleh dua bola mata Kami tidak tahu hari apa dan tanggal berapa Yang jelas kami semua terlepas dari bumi Masuk ke suatu alam yang sebut saja alam ayunan rahman Alam milik Allah SWT yang selama ini sangat rahasia Secara fisik dan alamiah Manusia akan tahu bila mencari Lalu menemukan alam rahasia yang diberikan Allah SWT Bila kita meminta dan total berdoa sambil ikhtiar Tidak ada yang tidak mungkin kita temukan dari sejuta rahasia itu Jika kita sungguh-sungguh ingin mengetahuinya Ingat Allah berpesan kepada manusia Uduni astajim lakum Berdoa lah dan mintalah kepada aku Kata Allah Aku akan mengabulkan pintamu itu Jadi bila kita sungguh-sungguh seperti pepatah Arab menyebut Manjadah wajadah Barang siapa sungguh-sungguh akan mendapatkannya Itulah yang saya lakukan dulu Hingga Alhamdulillah mendapatkan semuanya ini Desis Jenderal Hamid Jamaluddin Setelah kami keluar dari alam ayunan rahman tersebut Tentang suasana pada alam ayunan rahman Jujur agak sulit diceritakan Karena kami diwanti-wanti untuk tidak mengumbar Akan keadaan yang super indah tersebut Jenderal Hamid Jamaluddin meminta kepada kami Untuk tidak membuka semuanya Sebab bila itu dibuka Dikawatirkan akan membuat kehebohan Pegaduhan spiritual yang akan menjadi kontraproduktif Bagi pelaku ilmu syariat dan hakikat Cukuplah menekuni serius keilmuan Dan jalan ibadah inti itu Jalanilah dengan baik dan benar Jujur serta tulus ikhlas Sedangkan yang kita jalani adalah ilmu akhir Tentang ketuhanan Yaitu ilmu ma'rifatulilah Ilmu yang mampu memisahkan jasa dan roh Pecah jiwa Rogoh sukmo untuk mendekatkan diri kepada Allah Makin berserah diri bergantung Menggantungkan diri Serta memasrahkan seluruh jiwa raga total kepada sang pencipta Allah yang agung Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Ingat Allah tidak akan memberikan bagian kecil ilmunya Sekecil apapun Sebiji kermunting Untuk manusia Jika manusia itu tidak berusaha Mendekat dan meminta kepadanya Untuk mengetahui sesuatu yang sedikit dan mahal luas Mega samudera kekuasaan Serta kebesarannya Allah Karim Imbuh Jenderal Hamid kepada kami Ada pun zikrullah utama Yang terus diungkap sepanjang ritual sakral adalah Zikr subhanallah, alhamdulillah La ilaha illallah, allahu akbar Zikr ini nyaris tidak boleh terputus Terus diucapkan setiap kali kita ingat Setiap kali bernafas Setiap kali jantung berdetak Dan setiap terjaga dan tidur Tentang mengapa harus dilakukan di atas gunung yang dingin Tengah malam, sunyi Tanpa lampu dan angin yang kencang Jenderal mengatakan Bisa saja dilakukan di kota-kota Di desa atau di perkampungan umum Akan tetapi Konsentrasi manusia akan sulit tercapai Bila dilakukan di tempat keramaian Ada suara, ada bunyi berisik Dan ada lalu-lalang kehidupan Ritual ini dilakukan di puncak gunung Dempo Karena gunung Dempo adalah tempat yang dingin Sepi, sunyi Dan gunung ini merupakan paku Paku dari tegaknya pulau Sumatra Gunung ini mengikat bukit barisan yang memanjang dan selatan ke utara Menjahit pulau Sumatra dan mengokokkan pulau ini Hingga tidak terbelah oleh gempa sebesar apapun Gunung Dempo memang gunung berapi Dan sangat berbahaya bagi kehidupan Tetapi Penghuni gaib gunung ini Eyang Mawurekso Kakek Sangkil Ahmad Sahabat sejatinya saya Menjadi belahan jiwa yang selalu bahu-membahu Menjaga bumi dari kehancuran tangan manusia yang tamak Maka itu Daerah gunung ini dilarang untuk eksploitasi besar-besaran Walau disini banyak emas Dan benda berharga yang mampu untuk membayar hutang negara Cerita Jenderal Hamid Jamaluddin Ketika kami bersiap meninggalkan Gunung Dempo Dan kembali ke rumah masing-masing Diluar dugaan Usai ritual itu kami semua mampu mengecilkan diri menjadi sebutir debu Semuanya mengecil dan melayang terbang dari gunung Lalu pulang ke rumah masing-masing Ada yang pulang ke Brunei, Malaysia, Jakarta, dan Semarang Bahkan teman yang pulang ke Sydney menjadi debu kecil melayang ke Australia Setelah sampai, mereka menelpon dan menceritakan terbang penerbangan debu itu di atas samudera India yang luas Mereka mendarat di atas menara Polo Christmas Lalu melanjutkan terbang gedung Opera House Dan jembatan Victoria Bridge di Sydney, Australia Lalu pulang ke rumah mereka masing-masing Di dekat King Cross Street View Dan kisah ini dialami oleh Yulianti Marsuki Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!